Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi Semoga pertemuan kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua Ada pelajaran berharga dari seekor anjing yang marah ketika Nabi Muhammad SAW dihina Kejadian ini membuat 40.000 rakyat Mongol memeluk Islam Kisah ini diceritakan dalam kitab Ad-Durarul Kamina Jilid 4 Halaman 152-154 Yang ditulis Ibnu Hajar Al-Asqolani Wafat 852 Hijriyah atau 1449 Masehi Sebagaimana diketahui dalam sejarah Kekaisaran Mongol merupakan kerajaan terbesar di dunia pada abad ke-13 Pada tahun 1258 Masehi Pasukan Mongol pimpinan Hula Guhan menghancurkan kehalifahan Islam Bani Abasyah Yang kala itu dipimpin Halifah Al-Mustasim Tahun 1242 sampai tahun 1258 di kota Baghdad Irak Ratusan ribu umat muslim diserang pasukan Mongol Mereka ditangkap, rumah-rumah dibakar dan diratakan Bahkan gedung perpustakaan termasuk Bait Al-Hikmah dihancurkan pasukan Mongol Dan membuang buku-bukunya ke Sungai Tigris Akibat invasi tersebut Baghdad menjadi reruntuhan Disebut sebagai akhir zaman kejayaan Islam Sejarah mencatat Kekaisaran Mongol merupakan penghancur peradaban Islam Tetapi mereka juga dicatat sebagai bangsa yang ikut menyebarkan Islam Ghazan Han, pada tahun 1295 sampai tahun 1304 Masehi merupakan salah satu Raja Kekaisaran Mongol yang memeluk Islam Setelah menjadi Muslim, ia menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya Dalam kitab Ad-Durarul Kaminah Ibn Hajar Al-Asqolani menceritakan Ada seekor anjing marah ketika Rasulullah Rasulullah SAW dihina dalam satu pertemuan para pembesar Nasrani dan Mongol Suatu hari para pembesar dan penguasa Nasrani dan Mongol berkumpul Salah satu dari mereka menghina Nabi Muhammad SAW Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang terikat Ketika orang itu terus menghina Rasulullah Tiba-tiba anjing tersebut melompat menerekamnya dan mencakar wajahnya sebelum akhirnya diselamatkan orang Salah seorang dari mereka berkata Ini karena hinaanmu terhadap Muhammad SAW Ia pun berkata Bukan, anjing itu terlalu peka Dia mengira bahwa aku akan memukulnya Kemudian orang itu kembali menghina Nabi Tiba-tiba anjing tersebut kembali menerekam dan menggigit kerongkongannya lalu menariknya hingga orang tersebut mati seketika Kejadian ini menjadi sebab kurang lebih 40 ribu orang Mongol masuk Islam Hikmah kisah ini layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga Para ulama menyikapi peristiwa ini dengan dua pandangan Sebagaimana dikutip dari portal kedaulatan santri Pertama, hewan saja marah bila Nabi Muhammad dihina Lalu bagaimana kita sebagai umatnya Mereka berpendapat umat Islam harus lebih marah lagi dan bereaksi dengan keras Kedua, kita adalah manusia Bukan hewan seperti anjing Maka, tidak sepantasnya kita bereaksi seperti anjing Kita boleh marah, tetapi tidak boleh main hakim sendiri Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk menyikapi keburukan dengan kebaikan Artinya, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan Tolaklah dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu Serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia Quran Surat Al-Fusilat Ayat 34 Ketika berda'wah di Mekah Nabi Muhammad sering dicaci Dihina, dipukuli Dilempari batu dan kotoran Hingga hendak dibunuh Namun, beliau bersabar dan tidak membalasnya dengan keburukan Alhasil Satu persatu orang yang memusuhi beliau seperti Umar bin Hatab Berbalik menjadi sahabat setia persis seperti yang diungkapkan ayat di atas Pada masa sekarang Hal ini pun terjadi Arnold van Doren Seorang politikus Belanda yang anti-Islam dulunya gemar menghina Nabi Muhammad lewat filmnya berjudul Fitna Setelah berdiskusi dengan umat Islam dan mempelajari kisah Nabi Muhammad Ia pun memeluk Islam dan langsung pergi ke Madinah mengunjungi makam Nabi Muhammad Dia meminta maaf di depan makam Rasulullah SAW Sebagai bentuk penyesalannya Ia 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 I I I I I Terima kasih.